Kami mengucapkan selamat datang kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tegak beserta pimpinan partai politik pengusul pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tegak Hai pengaluman sial oleh pejabat sekretariat Komisi pemilihan umum Provinsi Kalimantan Tengah Atau 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 Pengalungan sial oleh Pejabat Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Dan untuk mengisi daftar hadir Mengawali acara hadirin dimohon berdiri Menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan jinggel pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan pencalonan gubernur dan wakil gubernur oleh Partai Politik Pengusul Kami silakan untuk rekan-rekan media agar mengambil foto secara bergantian maksimal 10 media terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan 10 media lagi Silakan Baik selanjutnya bergantian 10 media lagi Terima kasih telah menonton Ya setelah ini 10 media lagi silakan 10 media lagi silakan Silakan 10 media lagi Terima kasih telah menonton Baik terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya kita simak bersama Sambutan Calon Gubernur Kalimantan Tengah Ijin bisa berdiri Terima kasih Kita bareng-bareng Kita mati siji mati KB Ijin digunda Ketua KPU Ketua Bawaslu Partai pendukung Sebelum saya menyebabkan Sambutan Lebih dulu saya ingin mengajak Melahap Melahap ini pesan leluhur saya Supaya kita dapat berkat Berkah dari sang Widi Allah SWT Allah Tuhan yang mahasiswa Kalau bisa Untuk kebersamaan Dengan sekalaman tengah Kita berdiri bersama-sama Kalau itu unda saya enggak berpintah Saya bilang untuk itu sekali lagi kita sama-sama untuk mengangkat Allah Allah Tuhan senang yang ganjil maka itu 3 kali cukup tapi saya berhentinya di nomor 2 sekali lagi terima kasih menduduk kembali sekali lagi izin ketua KPU bawah seluruh setelah jajarannya orang tua saya pak pendukung saya pak Iwan pak Diran pak Serajul ada mantan istri saya ada Pak Panjani ada BSD ada Staris dan setiap sebutan satu persatu semoga dengan melapati dengan semangat rumah betan dari fundasi keragaman kebersamaan semoga pemilu ini berjalan lancar sukses damai rukun saya berharap ribet mencatur itu kalau sudah bermain tutup kembali kesayang karena kalau mencari menang kalahnya mencari salah dan salah betulnya sulit karena manusia itu prinsipnya tidak ada yang sempurna momentum pada hari ini juga saya mengajak para komite saya komite saya entah nanti berapa pasangan tidak tahu saya sampai hari ini tidak tahu saya saya sendiri sebagai calon tidak tahu kita beradu gagasan ide yang ditamakan untuk mengatakan utus masyarakat kementengah khususnya orang dayak umumnya masyarakat kementengah untuk menuju kalteng berkah kalteng maju kalteng sitra kalteng bermertabat kalteng yang selalu dalam rindu rindu dan lindu Allah sebetulnya Tuhan yang mesah isen mulang huma betang penyangku ciu yang terhormat ketua boslu serta jajarnya ketua ketukar beli-beli balik saya pinjam Pak Gub Pak Gub mengingatkan saya karena manusia itu tidak ada yang sempurna saya juga saya hormatin waktu saya Kedipertowo karena diingatkan satu rupanya dua yang saya tabrakin ketua ketua Kepiw serta jajarannya ketua Bawaslu serta jajarannya partai politik pendukung saya serta jajarannya Alhamdulillah saya bisa sampai disini saya gak menyangka bapak-bapak ibu sekalian ini semua berkat dua orang tua saya istri saya anak saya para para ulama para habait tokoh adat tokoh pemuda meskipat Kalimantengah kalau itu tidak mungkin tapi Tuhan berkendak lain hari ini saya bisa hadir disini tenang pedi disini ada saya tenang pedi PD. Yang saya hormatnya juga, ibu unda saya, istri saya, para tokoh-tokoh yang telah mengantar kami, semua alimen musyarakat dalam menengah, yang saya tidak sempat kembali satu, ini kebahagiaan saya yang tidak bisa saya ulang lagi kemungkinan. Tidak akan saya ulangin. Mudah-mudahan nanti bisa melajukkan lagi, kan? Alhamdulillah, pada hari ini, di hari yang bahagia ini, hari kemis, menghadapi Jumat, melam Jumat, bagi yang muslim, kalau udah melam Jumat, Pak Diran, izin Pak Deh, Pak Janssen, hukumnya wajib, Pak Janssen. Kalau umur saya 25, Pak Janssen, jangan ketakut, tapi kalau semangat, 25, Pak Janssen. Bukan nomor-nomor nih, tanya sama istri saya. Alhamdulillah, kita pada hari ini dapat berkumpul, bersama dan melangkah, kebersamaan, mengantar, surat dukungan kami kepada Kepio, tadi telah diterima, oleh Kepio, dan pendukung saya menyerahkannya, Alhamdulillah, kami juga dalam keadaan sehat walau pihat. Semoga kita semua, dalam ruangan ini, di luar sana, para dukungan saya, mengantar kami, sekali lagi saya utama terima kasih. Alhamdulillah, keadaan sehat walau pihat. Amin. Kalau untuk lanjutnya, saya enggak bisa, enggak buka rumus, buka rumus dulu. Kalau sudah, mudah-mudahan enggak balik-balik rumusnya ini kan. Saya ini enggak senang membaca, tapi takutnya, kelamaan, bisa juga takutnya, yang namanya bisa nih, apa namanya, lidah ini kan enggak bertulang gitu ya kan, takutnya salah. Biar ada tuntunannya ya kan. Biar ada tuntunannya. Saya menyadirin, saya ini enggak ada sekolahnya. Ada di sini, kena nasib aja. Kena takdir. Kalau Tuhan berkena gitu, tidak ada yang bisa melawan. Tuhan berkena gitu ya kan. Wah ada penyakit membaca ini, ini yang repot. Kadang-kadang enggak susah dinati. Tahu enggak saya sambil ke WC tadi sambil ini? Aduh saya bilang, berapa lahaman alamnya ini kan? Enggak dibaca salah. Kayaknya yang membuatnya profesor dan doktor. Kalau saya ini orang otididak. Otididak. Kalau seperti orang otididak ini, kalau otididik begini, artinya begini. Kita harus jujur. Tapi karena berkat ibu saya, istri saya, dan para tokoh, dan orang-orang yang lain-lainnya, sejujurnya seperti begini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami semua menyampaikan terima kasih yang tidak teringat kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kementengah, yang telah menerima kami untuk dapat melesanakan proses pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dan mohon maaf apabila dalam kedatangan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga dapat dimaklumi. Karena persisinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Kembali saya duduk di sini, saya rasanya tidak mungkin. Karena saya ini orang pedalaman. Bukan orang kota, tapi kalau orang melihat, wah ini keren nih, dari Jakarta. Jangan lupa, takdir, nasib itu hanya bisa dijawab dengan istiar dan berusaha. Itu pesan ibu bapak saya sebelum maafur menurut-menurut meninggal. Bercita-cita, tapi tidak ada apa namanya, tidak ada usaha dan istiar. Omon-omon. Perlu kami sampaikan secara singkat bahwa proses sampai titik pendaftar ini bukanlah sesuatu yang sudah mudah. Sebenarnya, saya secara pribadi belum pernah menyatakan secara tegas akan maju sebagai gubernur berbisikaman tengah. Coba cari mereka menjejak saya. Cari. Karena saya tahu menjadi pimpin itu tidak mudah. Setelah hari raya, saya pamitkan ibu saya anak berangkat. Habis itu saya izin lagi dengan istri saya, anak saya. Karena sehari-hari Pak Gubernur pribadi saya menijin minta restu. Minta masuk-masukan lagi, beliau berangkat. emang saya berangkat Jakarta. Saya bilang sama teman-teman saya sama yang lain, saya gak berani ngomong sama ibu saya. Saya bilang kalau berangkat, kalau belum berhasil, sekali lagi berkembang, pantang surut melangkah. Baru saya nyata maju. Tapi, dinikah politik yang berkembang akhirnya membuat saya memantapkan diri. Harus turut andil dalam kontrasi ini. teriring yang paling utama yaitu dengan restu ibu unda dan keluarga, istri, anak, para sahabat, para ulama, para baik, para pemuda, toko adat. ketika politik yang ada itulah banyak mengandung cerita yang sangat dinamis. Mereka sinitron mungkin akan terus bersambung terus. Namun hal tersebut justru semakin menambah motivasi saya, energi saya, semangat saya, serta lebih tertantang. Karena memang saya senang tertantangan. Kalau orang mungkin kalau zaman sekarang saya rasa dari kolok wayen itu untuk jelang kaki pengelambun itu tidak mungkin. ratusan kilo. Mungkin saya hitung-hitung sama dengan analoginya dari pulang karya ke pengelambun. Bayangkan, masih umur 10 tahun. Saya memang senang tertantangan. Yang orang tidak bisa tutup lain, senang saja. untuk mengangkat. Saya juga dalam sempatnya maju ini dalam visi saya untuk mengangkat ini visi ya Mertabat masyarakat Dayak khususnya umumnya masyarakat Kalimantan Tengah untuk menggantung utus dengan sepirit Kalipan Lokal dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk menuju Kalteng Berkah Kalteng Maju Kalteng Berkabat Kalteng Sitra Kalteng yang selalu dalam hidup dan hinduan Tuhan Amin Bukan saya minta coblos ya Pak 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 bantahcoля almost isen mulang dan umabeta penyangku sehingga dari hasil perlindungan yang sangat mendalam saya mengambil nama untuk kulisi partai pengusung saya yaitu kulisi Huma Betang kenapa saya sebutkan kulisi Huma Betang kayaknya ini rekom jejaknya jelas untuk Laman Tengah saya lihat selama dia megang di Kepuas rekom jejaknya luar biasa ada Huma Betangnya masjid banyak, gereja banyak keregaman itu nomor satu kebersamaan itu nomor satu kerukuan itu nomor satu saya anggap beliau bisa menjaga keragaman bisa menjaga kebersamaan menjaga kerukuan dan kedamaian masalah Kalimantan saya sendiri kebetulan saya ketua ketua adik-adik yang diragukan kalau ada yang meragukan ya biarlah itu anggap radimlikah kita tidak mungkin semua orang itu sama persepsinya kalau saya sama ya mau saya kalau istri saya tidak marah maunya empat tapi satu pun saya repot apalagi banyak demikiannya yang saya dapat sampaikan sebelum saya mengairi sambut ini izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ke pasar kahyan membeli paku tak lupa membeli baju hari ini kita mendaftar di KPU untuk Kalimantan Tengah semakin berkah dan maju dari Sukamara ke Keketingan lanjut perjalanan ke Berito ayo pahari berganding tangan untuk menjemput kemenan untuk kita semua untuk semua tidak membedakan suku agama ras ini bukan mencari pimpinan suku bukan mencari pimpinan imam di masjid khutbah untuk di gereja bukan mencari pendeta khutbah di gereja ini mencari pimpinan masyarakat Kalimantan Tengah yang bisa menggat tangan utus untuk mengakit bertambat orang baik usia umumnya masyarakat Kalimantan Tengah terima kasih karena saya ini selebihnya saya mohon dua setunya kepada elemen masyarakat secara khusus ibu unda yang tercinta ibu unda yang saya hormatin motivasi saya yang bisa sehingga saya bisa berdiri begini mertua saya lupa saya sebutkan tadi ibu saya ini kalau gak ketawa cantik sekali kalau mudanya saya gak tau mungkin cantik dari istri saya ini ini mertua saya saya kalau menjaga keragaman saya selalu kalau lebaran saya natalan gak ada bedanya saya juga kayak pancani pak mana keseh ada gak pak yang sen saya ke kuburan mertua saya ini kan urusannya Tuhan kalau keyakinin itu dan Allah sebuah ta'ala Tuhan ma'esa tidak lengkap pesannya kalau tidak namanya sepasang hadiran pesan sama-sama selalu begitu kalau berpasang ya begitu bisa bilang berbagi boleh tapi kalau dua-duanya gak ada matahari itu dua satu aja dari terbitnya dari sana dari ujungnya ke sana kan gitu gak ada tapi demikian bersamaan kalau dikerja bersama semua masyarakat semua masyarakat masyarakat yang ada sesuatu hal yang berat bisa ringan terima kasih tadi waktunya terima kasih Pak Agustir Sabran bakal calon gubernur Kalimantan Tengah Bapak Ketua KPU beserta seluruh anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ketua Bawaslu beserta seluruh anggota yang kami hormati para pimpinan partai politik pengusung beserta sekretaris yang kami hormati ibu nda tersinta dan seluruh keluarga Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan Alhamdulillah di kesempatan pada hari ini pasangan Agustir Sabran bakal calon gubernur dan saya Haji Edi Pratowo selaku bakal calon wakti gubernur telah mendaptarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai syarat untuk mengikuti pilka dari tahun 2012 tentunya segala sesuatunya sudah kami serahkan secara langsung dan kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran KPU Bawaslu dan pada saatnya nanti kami serahkan data-data pendaptaran kami dan kami akan mengikuti proses lebih lanjut dan tentunya nanti kami juga akan mengikuti tahapan melalui kegiatan medikal check up dan sebagai syarat yang harus kami penuhi Sekali lagi terima kasih bapak dan ibu sekalian mohon maaf atas segala kekurangannya kami hari wabilu tabik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekiranya tanjang timat bersama sambutan ketua komisi pemilihan umum provinsi Kalimantan Tegak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat pagi untuk kita semua Tabi Selamat Linggun Latai Salam Sehujud Karanayam Lempang Adil Katalino Bacuramin Kasurga Besengat Kejuwata Arus Harus Yang kami hormati rekan-rekan kami anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengak mohon izin memperkenalkan ini Pak Dwi Swasono Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan yang membidang urusan pencalonan dan tahapan pemungutan dan pintuan suara Pak Haji Hermain Ketua Divisi SDM Parmas dan Soksdiklih kemudian Ibu Titi Yukrisna Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Mas Fawan Wirat Majah Ahlinya data dan informasi Kemudian Bapak Sekretaris Bapak Muhammad Hasim beserta yang kami hormati juga rekan-rekan pejabat struktural dan fungsional Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Partner Kerja kami Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ada Pak Satriadi Kemudian anggota Pak Kristaten Ibu Hajah Siti Wahidah dan Ibu Nur Halina beserta seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir pada kesempatan ini Kemudian yang kami hormati juga pihak keamanan yang pekerjaan juga selalu berlindungan dengan KPU baik itu Polri maupun TNI dan Kemudian rekan-rekan wartawan media masa cetak maupun elektronik dan yang kami muliakan dan kami banggakan para tamu paslon beserta pimpinan partai politik dan seluruh pendamping yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini selamat datang di ruang rapat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ibu sekalian puji dan syukur kehadir Tuhan Yang Mesa bahwa saat ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan proses pencalonan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024 salah satu tahapan yang paling kursial dalam penyelenggaran pemilu maupun pilgada sekiranya apa dan bagaimana prosedur dan tata cara serta proses pendapatan pasangan calon sudah jauh-jauh hari sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan oleh LO Paslon kepada tim helpdesk kami sehingga hal-hal yang sekiranya menjadi kewajiban dan keharusan dalam proses ini pastinya sudah dikomunikasikan semua namun para hadirin sekalian beberapa hal perlu kami sampaikan juga terkait dengan prosedur dan proses pendaptaran calon dalam pilgada gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ini yang pertama adalah waktu pendaptaran itu harus berada dalam tentang waktu tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus tahun 2024 untuk hari pertama dan kedua itu berlangsung pukul 8 sampai dengan pukul 16 WIB waktu Indonesia Barat kemudian hari ketiga di tanggal 29 Agustus itu berlangsung dari pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat itu yang pertama kemudian persaratan pencalonan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor 39 tahun 2024 tentang persaratan tentang penetapan syarat minimal suara sah, partai politik dan seterusnya yaitu memenuhi prolen suara sah paling sedikit 10% dari keseluruhan jumlah suara sah, hasil pemilu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 atau sama dengan 137.725 suara sah dan yang ketiga adalah kehadiran paslon dan pimpinan partai politik pengusung yaitu ketua dan sekretaris partai politik pengusung terutama tingkat Provinsi Kalimantan Tengah kemudian yang keempat kelengkapan dan keaksaan dokumen pencalonan diantaranya model B pencalonan parpol KWK kemudian model B persetujuan parpol KWK secara bersamaan tadi sudah dilakukan pemeriksaan juga oleh tim Pak Dwi dan yang terakhir itu adalah kelengkapan persaratan masing-masing calon ketentuan yang bagaimana yang saya sampaikan tersebut merupakan indikator yang menjadi acuan kami dalam menentukan status pendaftaran ini nanti apakah diterima atau dikembalikan kemudian tidak lupa juga kami sampaikan bahwa dalam hal pendaftaran nanti statusnya dinyatakan diterima maka akan diberikan tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan paslon ke rumah sakit umum daerah dokter Doris Silpanus Parangkeraya kami sertakan juga panduan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dari tim pemeriksaan kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan nantinya kami menutip pesan terutama kepada pendukung nanti yang mendampingi disana agar pada saat pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan tertib dan tetap menjunjung tinggi dan menghormati masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut saya kira demikian yang bisa kami sampaikan selamat melaksanakan proses selanjutnya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya penyampaian kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon mohon izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera yang kami hormati yang kami banggakan mas ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan rekan-rekan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang kami hormati kolega kami ketua bawaslu dan anggota yang kami hormati pasangan calon gubernur dan lagi gubernur yang kami hormati para partai pengusul ketua dan sekretaris dokumen yang diserahkan tadi sudah kami periksa oleh tim kami dan ya disaksikan bawaslu tadi pada saat pemeriksaan sehingga pada saatnya kami mengumumkan namun sebelum kami umumkan ada dua hal yang harus dipastikan terpenuhi pada kesempatan ini adalah yang pertama kehadiran partai pengusul nah maka untuk keterbukaan kita semuanya dan juga masyarakat kami ingin memastikan tadi sudah mengisi daftar hadir ketua dan sekretaris partai namun untuk keterbukaan tadi kami mohon maaf ingin memastikan pada forum ini kehadiran ketua dan sekretaris dan nanti ketika kami memanggilnya mohon berkenan berdiri sejenak yang pertama ketua dan sekretaris partai gerindra terima kasih selanjutnya ketua dan sekretaris partai amanat nasional terima kasih selanjutnya ketua dan sekretaris partai keadilan sosial eh kesehatan sosial maaf PKS gitu aja terima kasih siap mohon maaf berikutnya PSI ketua dan sekretaris terima kasih selanjutnya PKN terima kasih baik kami lanjutkan eh berdasarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen pendaptaran yang diserahkan tadi mengusung pasangan calon atas nama Bapak Haji Agustiar Sabran SA SIKOM sebagai calon gubernur kemudian Bapak Haji Edi Pratowo SOS MM sebagai wakil gubernur yang diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan menggunakan akumulasi perolehan suara sah sejumlah 359.657 suara sah atau 26,11% dari total suara sah pemilu Kalimantan Tengah tahun 2024 dengan rincian partai Gerindra 184.818 suara sah partai amanat nasional 99.495 kemudian PKS 48.910 suara sah PSI 23.714 PKN 2.720 sehingga totalnya 359.657 sehingga telah memenuhi perseratan dukungan minimal akumulasi perolehan suara berdasarkan keputusan KPU Kalimantan Tengah nomor 39 tahun 2024 dengan jumlah dukungan minimal 137.725 suara sah kemudian hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen peseratan pencalonan dan kelengkapan dokumen peseratan calon pendaptaran calon gubernur dan wakil gubernur Bapak Haji Agusti Arsabran ASICOM dan Bapak Haji Edi Pratowo ESOS MM dinyatakan dapat kami terima dinyatakan diterima terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya penanda tanganan surat pernyataan naskah visi misi dan program pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah disaksikan oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketua serta anggota bawah seluruh Provinsi Kalimantan Tengah hadirin dimohon berdiri selamat menikmati selanjutnya penyerahan tanda terima pendaftaran dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah selamat menikmati 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 silakan kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah untuk mengambil tempat berfoto bersama dengan ketua dan anggota komisi pemilihan umum provinsi Kalimantan Tengah beserta dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur selamat menikmati silakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur bersama dengan ketua dan anggota bawaslu provinsi Kalimantan Tengah selamat menikmati Terima kasih. Bisa bergabung bersama untuk foto. Ketua dan anggota Bawaslu, silakan tetap berada di tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media masa dan Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini... Baik, kami sampaikan Alhamdulillah pada pagi hari ini kami pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Bapak Haji Agustus Tia Sabran dan saya Bapak Haji Edi Protowo. Baru saja diterima oleh ketua dan anggota Bawaslu, kami mendaftarkan diri di Komisi Pembelian Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Tadi di dalam kami sudah menyerahkan promulir pendaptarannya dan dari hasil penelitian bahwa pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, kemudian PKS, kemudian PSI, dan PKN telah memenuhi syarat. Ini ditandai dengan keikut sertaan dari pimpinan Partai Politik Pengusung dan Sekretaris. Kemudian jumlah prosentase suara juga melampaui yaitu mencapai 26 persen lebih. Ini memenuhi atau melampaui dari batas 10 persen yang diusung dari KPU dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini, tahapan selanjutnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPU bahwa pasangan ini akan mengikuti tahapan. Dan Bapak adalah wakil gubernur, artinya menghindarkan penggunaan kekuasaan untuk melancarkan. Kita harus bisa membedakan Pak, jalan kekurun-kekurun, jalan keberito-keberito. Kalau menjadikan satu, ya enggak bisa, sedang menjalan satu mobil. Insya Allah, saya katakan, saya berdiri di sini, menjak kakin saya enggak pernah. Karena, kalau ada yang mengatakan saya, matan kami menjadi gubernur pertama, gubernur dua, ada yang mengelim, mengeluarkan begini-begini. No, boleh cek. Kalau omong-omong biasa aja. Kami berdiri di sini, kami berangkat, kami tidak lihat tengok-tengok. Kami tahu, betul kami di Komisi 3 juga tahu yang salah, yang benar tahu kami. Kami maju, ingin madu gagasan. Madu ide, bukan huap. Bukan huap. Terima kasih. Ada yang tanya lagi? Kalau bisa ya, penanyiannya, medianya jelas ya. Jangan terlalu banyak ya. Dimauan juga, kalau bisa ditanya, jangan di continui pertanyaannya. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya Yudi, Pak, dari Calontemingistot.co.id. Mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah, dengan adanya putusan MK nomor 60 ini kan memberikan keputusan bahwa menurunkan ambang batas. Nah, dalam artian konsekuensinya kemungkinan untuk pemilihan kepala daerah itu akan banyak pasangan. Nah, kemungkinan kalau saya pribadi melihat minimal adalah tiga pasangan atau bahkan sampai empat pasangan. Nah, apa nih, Pak, yang dalam artian pasangan ASEP ini untuk misi-misinya sendiri dalam artian apa yang membedakan? Menjadi ceria warna apa yang akan diusung, Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagi kami, kami sendiri pun selaku calon hari ini enggak tahu berapa pasangan. Jujur aja, ini hari terakhir, hari pentad, hari-hari ini. Kami enggak tahu karena ada keputusan MK itu. Karena syaratnya 10 persen. Namanya demokrasi ini kan dinamis. Kami berdua pasangan siap lahiran batin. Kami tidak tengok maju ke depan. Belakang, untuk referensi kami untuk melangkah maju ke depan. Terima kasih. Kulisi kami pun, kami jelaskan kami kulisi namanya kulisi umat betang. Terima kasih. Artinya siap untuk berkompetisi berapapun jumlah. Siap. Head to head. Mau tiga pasang, empat pasang. Mau katakan ada kata-kata di luar. Ampes satu, tiga satu, lima satu. Kami siap. Karena itu proses-proses ini Pak ya, demokrasi. Iya, karena demokrasi itu dinamis. Terima kasih. Eh, satu lagi kalau boleh ya. Yang nanya satu. Gantian, gantian, gantian. Nama saya era dari media huma betang Pak. Yang saya tanyakan ya Pak, apakah Bapak kalau duduk menjadi gubernur provinsi Kalimantana, pembangunan Bapak Sugianto Sabren yang sudah berjalan seperti ada tabe, ada pembangunan rumah sakit, lain-lain dan kesehatan pendidikan. Apakah akan dilanjutkan Pak? Itu saja. Jangan takut. Ella Anike. Slogan kamu, teklan kami, lanjutkan, lebih baik. Artinya, lanjutkan. Kalau sudah cukup yang baik itu, kita lanjutkan. Kedua, lanjutkan. Kalau memang kurang baik. Kan gitu. Artinya memperbaiki yang ada. Ketiga, lanjutkan. Lebih baik. Kami optimis. Dengan situasi kolok Kalimantengah, dengan luas sekolok Kalimantengah, sumber dalam berlimpah luar, Kalimantengah, ditahankan Pak Dipurtau, akan lebih baik daripada sekarang. Terima kasih. Cukup ya? Terima kasih. Baik, kira-kira cukup ya. Dari kami, sekali lagi, apa yang dicapkan oleh Bapak Agustus Sabran tadi, jelas, bahwa tagline kami adalah, lanjutkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju. Jadi tentunya, apa yang sudah dilaksanakan, oleh Bapak Sugiyato Sabran, dan saya, sebagai wakil gubernur, yang akan melanjutkan, periode berikutnya, kalau dipercaya oleh masyarakat Kalimantengah. Kami akan terus melanjutkan program-program yang sudah baik, dan terus meningkatkan, apa-apa yang masih belum kita sempurnakan. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon doa restunya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.